Intro Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya Oh ya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu sahabat tepri yang bodoh dimanapun berada Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan, rejeki yang melimpah, serta berkah Oh ya teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi aktivitas saya di teras Bagaimana saya membuat taman minimalis ya, taman kering minimalis di halaman yang kecil ini teman-teman Nah ini penampakan sebelum tamannya jadi ya teman-teman Jadi banyak tanaman hias yang tadinya saya simpan di halaman sini Ini mau saya keluarkan semua teman-teman Jadi biar kelihatan lebih rapi ya Intro Terima kasih telah menonton Nah ini semua tanaman sudah saya keluarkan Dan saatnya sekarang dibersihkan ya teman-teman Ini tumpahan media tanam yang ada di pot juga masih tersisa di sini Sebenernya di halaman sini biarpun nggak luas ya teman-teman halamannya Ini kalau hujan nggak menggenang air teman-teman Jadi saya kepikiran bagaimana kalau di halaman yang kecil itu biar nampak rapi gitu loh teman-teman Dan ini saya ambilin tanaman ini ya tanaman hias yang ada di teras samping Yang nantinya mau saya buat taman sederhana di sini teman-teman Jadi ini mau saya tatat dulu sebelum nantinya saya tempatkan rumput sintetis di sini teman-teman Oh ya teman-teman dalam pembuatan taman kering ini Saya tidak belanja tanaman hias ya teman-teman Jadi saya manfaatkan aja tanaman hias yang ada di halaman Yang ada di teras samping maupun yang di halaman sini Jadi kemarin saya juga sempat reporting beberapa tanaman Saya ganti pot Nah kalau untuk siri gading yang ini tadinya saya simpan di teras samping ya teman-teman Nah ini sudah selesai saya tempatkan beberapa jenis tanaman hias di sini ya teman-teman Dan ini dua hari kemudian Nih paketan juga sudah datang ya teman-teman Karena saya belanja rumput sintetisnya ini secara online Dan kebetulan kemarin itu baru datang rumput sintetisnya Nah ini saya belinya cuma 1 meter x 2 meter aja Jadi halaman ini kan tidak terlalu luas ya Cuma 1 meter x 2 meter aja Nah ini ada sisa tanaman yang masih ada di sini Ini akan saya keluarkan dulu sebelum saya gelar rumput sintetisnya teman-teman Dan sisa-sisa yang tidak tertutup rumput sintetis ini Nantinya akan saya berikan batu koral teman-teman Dan seperti biasa waktu saya membuat taman minimalis yang di teras samping itu Di sini untuk batu koralnya saya alasin dengan kain ya teman-teman Nah kebetulan memang di sini saya gunakan kain warna hitam Nah kenapa saya gunakan kain Karena untuk menjaga batu koralnya Biar awet bersih teman-teman Jadi biar enggak cepat kotor ya Karena kalau kena hujan panas gitu Batu koralnya tekan akan mudah sekali ya Kotor teman-teman Nah di atas batu koral tadi nantinya akan saya tempatkan tanaman Namun saya ambil aja tanaman yang ada di teras ini teman-teman Nah ini tanaman episya yang kemarin saya pindahkan di teras samping ya Ini sudah saya pindah-pindah lagi Dan sekarang mau saya tempatkan di halaman yang sini teman-teman Nah nanti akan saya tempatkan di sini Dan ada beberapa jenis sirih juga saya tempatkan di sini teman-teman Jadi biar warnanya itu lebih terang ya Ini ada warna merah dan merah kecoklatan Dan ada juga warna hijau Jadi biar lebih berwarna gitu loh teman-teman Dan untuk di sebelah sini teman-teman Ini sengaja nggak saya gunakan alas ya teman-teman Berhubung kainnya juga habis Kebetulan ini tempatnya juga nggak terlalu Ini ya luas ya Jadi cuman sedikit aja Nah sebenarnya nggak masah sih Nggak dikasih alas Selama kita rajin cuci aja Biar batu koralnya tetap terjaga gitu loh teman-teman Nah sekarang penampakannya jadi seperti ini teman-teman Di halaman Dan menurut teman-teman gimana Apakah teras rumah jadi lebih rapi dan cantik Nah teman-teman bisa tulis di kolom komentar Dan menurut teman-teman Dan di sebelah sini Ini kan di tepian itu berderet sirih gading ya teman-teman Nah ini sengaja saya tempatkan disini Sebagai pembatas gitu loh teman-teman Dan ini juga tanaman hies yang ada di teras aja Saya manfaatkan Saya tempatkan disini untuk mempercantik halaman ini teman-teman Di ujung di pojokan Ini ada tanaman hies pakis ya Dan ini potnya Ini adalah pot dari ini teman-teman sirih marble ya Nah ini juga sirih marble di tempat saya juga sudah Seperti raksasa teman-teman Jadi kayak monstera ya Besar sekali Dan mungkin nunggu Sampai benar-benar Sampai ujung ya teman-teman Kalau sudah sampai ujung Mungkin nantinya juga akan saya potong Dan untuk sisi sebelah sini Sebenarnya saya mau cat teman-teman Cuman karena sekarang ini masih musim penghujan ya Kayaknya sengaja saya biarkan bikin dulu Nanti saya juga akan cat Biar terlihat lebih rapi lagi ya teman-teman Jadi kayak lumut-lumutnya itu Tidak kelihatan teman-teman Dan itu tadi bagaimana saya menata Halaman yang sempit ini Jadi lebih terasa luas Dan lebih terlihat rapi ya teman-teman Dan saya rasa cukup disini dulu video kali ini Semoga tayangan ini bermanfaat Sampai ketemu di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton